Assalamualaikum wr. wb kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pembahasan materi pembelajaran tentang jaringan dasar jadi kita akan mencoba mempraktikan atau merancang sebuah jaringan kecil, jaringan sederhana jadi sebelum merancang kita akan ketahui dulu konsep dari jaringan itu tersendiri jadi jaringan komputer itu adalah sebuah jaringan yang dimana ada sebuah minimal, ada dua buah komputer yang terhubung dengan sebuah media, itu mau media kabel ataupun nirkabel misalnya dapat terhubung satu sama lain terkoneksi, jadi bisa dikatakan sebuah jaringan apabila antara komputer satu dan komputer dua itu bisa saling berkomunikasi dalam komunikasi ini kita bisa misalkan berbagi sumber daya seperti research, mau berbagi file ataupun misalkan biasa kita misalkan sharing printer dan lain-lain itu jaringan dasar misalkan jaringan tentang jaringan selanjutnya untuk membuat sebuah simulasi jaringan atau merancang bangun sebuah jaringan kita akan memulainya dengan sebuah jaringan yang sederhana dimulai dari pemodelannya disini kita sudah ketahui di pembelajaran bahwa pemodelan atau pemasangan dalam sebuah jaringan itu minimal misalkan ada yang berupa model peer-to-peer dan ada juga yang client server untuk yang paling sederhana disini saya akan menjelaskan tentang jaringan yang pertama itu peer-to-peer jadi peer-to-peer itu apa sih? jadi untuk jaringan peer-to-peer itu adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer yang minimal dua yang saling terhubung dengan sebuah jaringan media kabel seperti misalnya apa? seperti konsep dari jaringan komputer yang tadi ya misalnya cuma yang membedakan disini antara peer-to-peer dan client server disini ada dari segi kegunaannya jadi jaringan peer-to-peer ini antara komputer satu dengan komputer yang lainnya ini bisa bertindak sebagai client ataupun sebagai server jadi istilahnya bisa yang memberikan layanan ataupun yang yang istilahnya menerima layanan komputer A dan B itu bisa bertindak sebagai pemberi dan penerima misalkan si client A mau memberikan file musik ke komputer B sedangkan komputer B ingin memberikan video ke komputer A seperti itu contohnya sedangkan misalkan untuk pemodelan client server ini ada sebuah komputer server yang bertindak sebagai pengatur antara klien-klien misalkan untuk yang khasnya itu misalkan ada pemberian pengalaman pengalaman IP secara otomatis itu di pemodelan di internet client server untuk pemodelan jaringannya jadi untuk pertama kita akan mensimulasikan dan juga merancang bangun sebuah jaringan kecil yang sederhana yang biasanya terkadang anak-anak misalkan atau siswa-sis sekolah itu masih agak kebingungan untuk pembelajaran jaringan supaya oke untuk jaringan kita akan coba simulasinya disini akan saya coba masing-masing yang sudah saya installkan sebelumnya yang pertama adalah simulasi dengan menggunakan aplikasi Cisco paket Rachel untuk simulasi jaringan peer-to-peer kita akan memasangkan seminimalnya kan tadi kalau istilahnya jaringan adalah minimal ada dua buah komputer minimal disini saya akan coba memasangkan sebuah komputer ini bisa kita contohkan atau sampelkan dengan komputer ataupun laptop misalkan saya akan pilih komputer saja kemudian komputer satu dan komputer dua disini kasih nama misalkan untuk komputer satu ini komputer dua untuk komputer satu komputer dua kemudian untuk jaringan peer-to-peer sederhananya adalah kita bisa langsung memasangkan dengan sebuah jaringan kabel jaringan misalkan kita untuk jaringan dalam konsepnya untuk jaringan yang sama kita menggunakan kabel yang cross kalau misalkan yang beda peralatan itu bisa menggunakan kabel stretch untuk otomatisnya kita coba yang pakai yang kabel otomatis otomatis dia akan memilih kabel yang cross karena pemasangannya sama selanjutnya untuk ini sudah kita akan merancang sebuah jaringan selanjutnya kita akan mengkoneksikan misalkan untuk pengalamatannya adalah kita menggunakan IP address statis yang statik atau yang manual kita masukkan untuk pengalamatannya disini kita akan rancang untuk pengalamatan IP masing-masing kita akan menggunakan network misalkan disini saya akan kasih network 192.168.137.0 slash 24 jadi maksud dari ini adalah nama sebuah network di 137 slash 24 dengan misalkan alokasi 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 dari jumlah IP nya itu ada kurang lebih 254 yang tersedia nah berarti kita hanya baru menggunakan 2 komputer berarti ada kurang lebih 252 lagi di alokasi komputer yang bisa ditambahkan untuk subnetting untuk materi subnetting kita akan nanti pelajari di tutorial selanjutnya makanya ini untuk subnetting ini saya akan kasih yang umum saja dan network juga yang biasa-biasa saja nah kemudian kalau sudah di setting networknya kita tentukan 137 maka otomatis masing-masing komputer juga harus mempunyai network 137 misalkan untuk kosong pertama di sini adalah 192 168 titik 137 titik 1 slash 24 subnetting nya 24 sama kemudian yang komputer 2 192 168 137 titik 2 slash 24 nah ini pengalaman contoh pengalaman IP jadi masing-masing perangkat itu harus berbeda pengalamatannya misalkan kalau ini misalkan ini identitas network ini penomoran pengalaman IP pada masing-masing komputer perangkatnya harus beda setiap perangkat ini komputer 1 misalkan 1371 ini komputer 2 137 titik 2 ini bebas tapi misalkan kalau disatur secara manual yang penting berbeda berbeda alamat selanjutnya kalau kita sudah dirancang dalam topologi disini topologi kita misalkan tinggal di setting IP configuration kalau di CISCO disini konfigurasi bisa langsung di tablet desktop supaya lebih mudah dan cepat juga kalau di aplikasi sebenarnya ini kan tadi ada di network open network connection kalau disimulasi caranya seperti ini untuk mengatur IP address misalkan untuk pertama tadi adalah 192 168 137 titik 1 subnetting nya kita hanya perlu untuk jaringan LAN atau jaringan kecil saja jadi hanya perlu mengisikan alamat IP dan subnetting kemudian yang komputer 2 juga sama berarti 192 168 137 titik 2 berarti untuk subnetting nya juga sama ini kalau sudah diatur masing-masing IP otomatis disini bisa disebut sebuah jaringan jaringan sederhana kecil karena memang hanya melibatkan 2 komputer untuk jaringan disini juga tadi bisa bertindak sebagai klien dan server selanjutnya kita akan coba dengan mengirimkan sebuah sampel misalkan disini kita akan coba kirimkan dari komputer 1 ke komputer 2 kita coba untuk komputer komputer hai 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 memaaf ya Oh tidak salah di play 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 Nah tadi disini dua dua-duanya langsung ya sudah terhubung kan disini juga dua ya masing-masing dari komputer A ke komputer B udah terhubung misalnya ini udah udah bisa di udah terhubung ya nge-pingnya atau misalnya kalau dicek dari command prompt misalkan kita ping ke masing-masing komputer komputer 1 komputer 2 berarti alamatnya untuk nge-ping formasinya adalah ping 192 168 137.2 berarti kelawan ini dari komputer 1 dia mau ngecek ping ke komputer 2 apakah terhubung atau tidak dan replay udah terhubung tadi sama kemudian dari komputer 2 juga misalkan di ping ke komputer lawan adalah 192 168 137.1 udah terhubung juga sama sampai sini disini udah ya cuma misalkan kalau kita tambahkan misalkan ada perangkat switch misalkan ya disini saya akan menghapus dulu kabel kita akan coba menambahkan sebuah perangkat switch misalkan disini dan untuk kabelnya juga nanti disini akan otomatis oke disini akan langsung ya meskipun disini ada switch disini masih akan pemasangan disini masih disebut sebagai peer to peer beda lagi kalau saya disini akan memasang sebuah komputer server ya sebuah PC server misalkan ya bisa dihubungkan maka disini otomatis pemodelannya akan menjadi client server nah disini akan saya eh bicara dulu tentang yang peer to peer kita coba lagi apakah masih masih berfungsi kita di ping masih berfungsikan meskipun ada jaringan ada media eh switch karena switch itu hanya biasanya meneruskan jaringan jadi tadi kalau jaringannya 137 kesini tetap ya sama halnya dengan yang tadi kabel langsung oke itu untuk pemodelan atau simulasi di di jaringan ada di simulasi jaringan ada di simulasi di implementasikan pada aplikasi virtual machine ya di virtualbox ya misalkan disini udah ada komputer 1 dan komputer 2 masing-masing misalkan exp dan 7 kita coba dua-duanya ya hai 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 ke sini udah ada kita akan coba cara setting konfigurasi jaringan peer-to-peer di virtualbox ya Hai ke sambil menunggu kita akan coba disini juga dilihat network jaringannya ini harus sama ya jadi kalau disini jaringannya adalah Intel untuk Bridge adapter ini juga ada Intel untuk Bridge adapter kita harus samakan dulu untuk masing-masing kabelnya atau yang jaringan sini kalau saya asumsikan untuk adapter ini istilahnya adalah jaringan kabelnya ya ini jaringan kabelnya udah sama ke adapter Bridge ya otomatis kalau di setting jaringan kabelnya secara tadi eh networknya ya 137 misalkan ini pasti akan sama langsung tapi disini saya akan coba dulu untuk jaringan networknya saya akan ubah masing-masing ke mode host only ya disini daftar host only Hai atau oke karena emang udah nyala disini juga untuk ada terbisa saya akan biarkan aja lah langsung samakan ya sama ya masing-masing sudah terbuka ya nah untuk pertama kita akan konfigurasi yang ada di komputer satu misalkan Hai untuk komputer satu kita setting sama halnya dengan yang tadi di Hai eh virtual ada di simulasi adalah menggunakan IP Hai untuk komputer satu misalkan ini 192 168 137 satu ini oke hai 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 statusnya udah connected nah ini komputer satu ini jaringannya udah sama ya di Bridge Bridge adapter Hai maka kalau disetting juga jaringan di Windows 7 yang komputer dua misalkan sama kita coba si loading ya Hai cek di sini hai 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 berarti ini 192 Hai Hai 168 137.2 Hai sudah disetting jadi masing-masing komputer di komputer Hai A dan B udah disetting ya ini sudah satu mesin berarti tempat sini jaringannya udah jaringan pitupir ya kalau disini udah sama sekarang kalau hosone hosone berarti ini sama dengan ini ini jaringan daftar Bridge nya sama Bridge kita akan coba uji konektifitas dengan buka sama tadi misalkan kalau disini biasa kita pakai command prompt lah kita coba di ping ke komputer lawan 137.2 berarti A replay kemudian untuk komputer dua yang dari sepon juga sama hai 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 ping ke komputer dua 92168.137.2 eh maaf 1 berarti konektifitas berarti masing-masing komputer XP dengan sepon ini sudah bisa sering terhubung yang misalkan kalau kita coba fungsi dari FTP nya misalkan ke file bisa terbuka XP virtual kita samakan dengan yang ada disini yang ada di XP disini ada folder XP virtual enggak misalkan ya kita coba disini ada jaringan gambar ini ya benar enggak gambar gambar di XP virtual itu sama ya ini bisa saling bertukar data dari komputer A ke komputer B ya sama seperti itu fungsi dari jaringan sederhana ya jaringan peer-to-peer ya selanjutnya kita akan coba diimplementasi di jaringan sebenarnya ya ini kita tutup oke jadi kali ini kita akan mencoba untuk mengimplementasikan nya ke jaringan sebenarnya ya disini saya sudah mempunyai dua sampel sebuah laptop ya dan disini juga ada laptop yang lainnya jadi ada dua buah yang nanti disini saya akan coba hubungkan kedua laptop tersebut dengan menggunakan jaringan peer-to-peer ya jaringan peer-to-peer kali ini kita akan sama seperti yang tadi adalah kita melewati media media berupa jaringan kabau ya jadi nanti disini saya akan hubungkan laptop satu misalkan yang ini dan laptop dua supaya dapat terhubung ya dengan jaringan peer-to-peer seperti yang sudah disimulasikan dalam aplikasi Package Recher ataupun DGNS3 jadi untuk langkah pertama disini sudah menyala dua-duanya untuk masing-masing laptopnya disini kita akan hubungkan dengan konektornya konektornya 45 di samping kiri disini ya oke disini kita lihat dari dekat dari komputer satu kabel ujung yang lainnya disini kita hubungkan ke komputer dua kita lihat oke jika disini sudah benar maka indikatornya akan menyala ya dan misalkan kalau dilihat dipastikan di di desktop juga di sini ya untuk status connectionnya di sini adalah sudah terhubung dengan kabel ya cuma untuk konfigurasi IP nya nanti kita akan samakan sesuai dengan contoh ya untuk pertama kita dicek dulu ini komputer satu kabelnya terhubung ya kebawah dan komputer dua untuk pertama kita akan setting dulu yang di komputer satu untuk setting networknya sesuai dengan jaringan yang sudah kita buat ya misalkan kita cek di sini untuk network connection ya kemudian ke adapter kemudian ke lokal kita ada connection ya untuk pengaturannya kita turistatikan untuk IP nya juga disini kebetulan sudah saya set untuk 192.168.137.1 ya 37.1 ya untuk disini sudah terhubungkan untuk komputer satu ya kemudian kita akan setting untuk komputer komputer 2 kita masuk ke sini ya komputer 2 oke jadi komputer 2 kebetulan untuk sistem operasinya agak sedikit berbeda ya sini oke eh eh kita cek dulu oke kita sama untuk tekniknya bisa dilihat dari klik kanan open network connection kemudian ke adapter juga sama oke kita pilih yang ethernetnya local reconnection kemudian properties juga ini kebetulan belum ya makanya kita akan setting ke network yang sama dengan komputer satu yaitu di network 192.168.137 ya misalkan kalau yang di komputer satu 1.137.1 makanya ini dua ya kemudian untuk subnet dan juga untuk defaultnya yang 255 cukup untuk konfibrasi jaringan ini oke 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 selanjutnya kita akan tes ya tes yang pertama akan saya coba dari eh command prompt ya untuk ICMP nya kita buka kemudian untuk ceknya kita ping ya sama seperti yang sudah kita coba ping ke alamat lokal lawannya IP lawannya 1.137.2 karena ini komputer 1 ini komputer 1 1.131 berarti untuk nge ping ke komputer lawan alamatnya 1.137.2 lawannya kesini oke jadi kita coba di enter dan replay nah otomatis nah dia menjawab bahwa ada istilahnya pengalamatan dari IP 1.137.2 oke selanjutnya kita akan coba untuk eh di komputer 2 langsung ya komputer 2 sama kita akan cari common prompt kemudian di ping juga ya ping ke alamat lawan jadi alamat lawannya adalah 1.192 1.6 8 itu 3 7 titik 2 1 berarti ya ini titik 2 ini titik 1 nanti kita coba nge ping ke servernya dan replay jadi masing-masing dalam satu network ini udah terhubung antara komputer 1 dengan komputer 2 lewat jaringan makanya bisa dikatakan sebuah jaringan ya jaringan sederhana pemodelan atau pemasangan peer-to-peer ya dari sini kita bisa memanfaatkan fitur-fitur lainnya seperti transfer data nah jadi kita tidak perlu istilahnya menggunakan peralatan seperti USB ya kalau misalkan kita tidak punya kita hanya bermodalkan misalkan kabel jaringan ataupun media wireless ya supaya bisa terkonek dengan jaringan peer-to-peer sederhana seperti ini dua komputer ya oke nah jadi itu untuk implementasi untuk jaringan peer-to-peer sangat mudah sekali untuk membuat jaringan sederhana dan untuk jaringan sederhana seperti itu bisa di implementasikan di jaringan-jaringan kecil seperti sekolah ataupun di jaringan rumah ya bisa jadi misalkan kalau kita tidak punya research seperti USB atau printer hanya satu kita bisa bagi dengan menggunakan jaringan supaya bisa dibagi-bagi ya transfer datanya lewat jaringan misalkan seperti itu bisa sangat membantu sekali dan bermanfaat jadi untuk tutorial kali ini dicukupkan sekian semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih